Di tengah pandemi virus corona, sejumlah oknum mulai memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak aksi kriminal. Kali ini ATM BNI di kawasan Mayak menjadi salah satu target. Tindak kejahatan di tengah pandemi virus corona mulai marak terjadi. Kali ini Anjungan Tunai Mandiri atau ATM BNI yang terletak di Jalan Haji Insinyur Juanda, Kelurahan Mayang, Mangurai, Kecamatan, Kota Baru dibobol maling pada Rabu sekira pukul 5 pagi. Berdasarkan patawan Jek TV di lapangan, kondisi mesin ATM tersebut telah terbukus oleh plastik berwarna hitam dengan digajal batu bata di sisi bawah. Pintu kaca ATM juga telah bertuliskan jika mesin tersebut tengah diperbaiki. Diduga mesin ATM ini dibobol dengan menggunakan mesin las. Irma salah seorang saksi di sekitar ATM mengatakan dirinya mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 7 pagi saat hendak membuka tokonya. Dimana kala itu telah datang sejumlah anggota polsek kota baru yang tengah melakukan olah kejadian perkara. Berdasarkan data yang dihimpun Jek TV, kerugian ditaksir mencapai 122.650.000 rupiah. Kampor Resta Jambi, Kompes Moldover Kristian saat dikonfirmasi mengatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan.